Selain itu, pemirsa ratusan warga dan petani di Kabupaten Penyumas menggelar doa bersama dalam acara prosesi Ruat Bumi yang merupakan tradisi upacara adat Jawa. Prosesi ini memiliki arti membuang sial atau celaka, penyelamatan dari gangguan tertentu, serta dampak sosial lainnya. Acara diakhiri dengan doa dan makan bersama di jalan desa. Seperti inilah prosesi ritual Sedekah Ruat Bumi yang digelar ratusan warga dan petani di Desa Ciberung, Kecamatan Aji Barang, Penyumas. Prosesi ini digelar untuk menghindari hal-hal buruk yang mengancam warga serta tanaman milik petani di desa tersebut. Ritual Sedekah Ruat Bumi diawali dengan pemotongan satu ekor sapi serta kambing yang dibeli secara patungan. Selain sebagai pelengkap menu makanan, pemotongan hewan ternak sapi dan kambing menjadi salah satu syarat prosesi ini. Daging, sapi, dan kambing tersebut diserahkan setiap rukun tetangga atau RT yang ditunjuk untuk kemudian dimasak. Pelaksana juru masak dilakukan bersama-sama oleh ibu-ibu dibantu kaum laki-laki. Setelah masakan daging watang, kentong dibunyikan. Prosesi ritual Sedekah Bumi segera dimulai. Warga keluar rumah mengambil jatah sayur daging, sapi, dan kambing sambil membawa makanan lengkap dengan lauk bauk, nasi, sayur, ikan, dan ayam menuju jalan kampung. Ini sebenarnya dalam bentuk tasakuran warga di mana di sini ada petani yang sukses, Dalam pertani, pedagang yang mendapat rezeki dan rasa syukur ini khususnya warga ruah bumi. Ada yang dengan bentuk menyembelai sapi, ada yang bentuk dengan kambing. Bentuknya ini intinya kami bersyukurlah pada yang kuasa Allah SWT Bahwa warga ini tidak lupa dan selalu bersyukur atas nikmat yang selama ini diberikan oleh yang maha kuasa. Kalau sebelumnya memang semeriah ini enggak? Sebelumnya memang dua tahun terakhir ini agak kurang berminat ya maksudnya dari warga kurang antusias Karena memang mereka masih kendala covid Ya jadi ada memang dilaksanakan tapi tidak semeriah sekarang ini. Ini acara rutinitas yaitu setiap tahun yang kalau di Jawa itu bulan apit ya namanya itu ruwat bumi lah. Soalnya kita mungkin dari segi petani dan kaum yang lainnya juga karena hidup di bumi atau di tanah ini Yang Alhamdulillah berkat rahmat Allah SWT Jadi segala Alhamdulillah juga kesuburan dari petani yaitu kaum tani, parinya juga subur, tanaman yang berkebun juga subur dan sebagainya Alhamdulillah Jadi intinya kita bersyukur kepada Allah SWT atas karunia yang telah diberikan kepada kita khususnya warga desa Ciberung Nah ini kegiatan ini Alhamdulillah bisa berjalan serentak juga setiap tahun Ketua Panitia Wahyudin menuturkan prosesi ritual sedekah ruwat bumi degelar tahunan Bentuk rasa syukur yang jatuh pada bulan apit sebelum perayaan lebaran kurban Sempat terhenti selama dua tahun karena pandemi covid-19 Kali ini prosesi ritual sedekah ruwat bumi begitu meriah Semua komponen masyarakat ikut terlibat Acara diakhiri dengan makan bersama di jalan desa dengan ulang Acara diakhiri makan bersama di jalan desa dengan sayur daging sapi dan kambing Serta lauk-lauk lainnya usai doa bersama digelar oleh tokoh agama desa setempat Dari Banyumas, Marnoto, Banyumas TV melaporkan Saya melakukannya di jalan desa dengan kambing Terima kasih.